Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Rabu Pagi menyerahkan dua sertifikat milik aktris Nirina Zubir yang sempat menjadi korban mafia tanah. Dengan dikembalikannya dua sertifikat tanah ini, total sudah enam surat kepemilikan tanah milik Nirina Zubir yang dikembalikan oleh pemerintah. Didampingi suami dan keluarganya, Nirina Zubir, Rabu Pagi kembali mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Wanita yang pernah membintangi film 30 Hari Mencari Cinta ini datang untuk menerima kembali dua sertifikat tanah miliknya. Sertifikat milik Nirina diserahkan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Dalam keterangannya, Menteri ATR BPN mengatakan pihaknya telah menyerahkan dua sertifikat kepada Nirina Zubir. Dengan pemberian dua sertifikat ini, total sudah enam sertifikat yang dikembalikan. Dengan senang menyampaikan bahwa hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya. Total berarti ada enam sertifikat hak milik yang menjadi milik keluarga, keluarga besar. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari pelajaran untuk kita semua bahwa yang pertama, tidak boleh ada siapapun yang melawan hukum. Nirina Zubir menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap permasalahan yang dialaminya. Ini merupakan pembersihan mafia tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang pasti Alhamdulillah hari ini datang juga dan terima kasih juga support teman-teman yang selama ini selalu mengkawal kasus mafia tanah dan juga menyuarakan juga apalah Nirina juga kalau tanpa bantuan teman-teman semua di sini dan sehingga juga awareness orang-orang terhadap yang memiliki sertifikat tanah. Sebelumnya, enam sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir diubah oleh Oknum-Oknum Mafia Tanah pada 2018. Lima orang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri. Dua di antaranya adalah mantan asisten rumah tangga dan suaminya. Kedua orang tersebut pernah bekerja di rumah Nirina Zubir. Badru Zaman, Jakarta.